Jam mewah yang mungkin udah cukup banyak penggemarnya ya Mungkin biasanya dipakai sama Sylvester Stallone yaitu Panderai Halo everyone, welcome back on channel Mastwatch, still with me, Tio Masih di microband favorit kita, kalian pasti udah tau, langsung aja ya, stay tune Yasa, I'm back, too soon? No, I don't think so Well, masih tetap di Spinnaker Dan kali ini aku akan membahas family dari Hull Ini dia Hull ya Kenapa gue bahas Hull? Pertama, Hull itu untuk awal-awal masuk ya di model Spinnaker Itu dia modelnya ngambil dari salah satu jam mewah yang mungkin udah cukup banyak penggemarnya ya Mungkin biasanya dipakai sama Sylvester Stallone yaitu Panderai Nah, Hull itu populer di seri Hull California Itu salah satu best sellingnya Terus abis itu lanjut ke Hull Riviera Which is modelnya lebih elegan dan casual Well, kali ini gak berhenti sampai di situ Hull sekarang bikin seri Hull Diver Oke, udah penasaran sama speknya? Langsung aja ya, tetap stay tune, gue langsung bahas speknya Oke, udah masuk ke pembahasan spek Langsung aja, biasanya gue bahas dari case-nya dulu ya Langsung aja ke diameternya Ini kurang lebih di 42 mm Tapi untuk lak-tulaknya ini lumayan agak panjang sih ya 50 mm Dan untuk ketebalannya sendiri, ini lebih tebal sedikit ya Ini 14 mm Which is sebetulnya masih belum terlalu tebal sih juga ya Kalau dibandingin sama seri Bredner ya, dia lebih tebal Tapi ini overall masih oke Dan diameter 42 masih bersahabat banget di wrist Asian ya Maksudnya any wrist, kalian punya wrist gede, wrist sedang, wrist kecil Contohnya gue yang punya wrist kecil, ini masih oke pake dia See, lak-nya emang panjang Tapi setelah dipake, sebetulnya gak keliatan terlalu panjang banget sih ya Dan untuk case-nya ini bahannya stainless steel Tapi disini untuk bagian edge-nya atau di sampingnya disini Ini finishing-nya polish Ya, which is ini agak mengkilap ya Polish Nah, tapi untuk di bagian permukaannya ini lebih ke brush ya Dan langsung untuk menuju ke strap Strap-nya Hull Diver ini dari leather Seperti biasa ya Dengan logo Embossed Spinnaker Dan juga ada keterangan Water Resistant Letter Oke Jadi buat kalian yang udah suka leather strap Mungkin udah gak perlu di custom ya Dan, tapi kalau kalian seandainya pengen ganti-ganti Ini lock width-nya itu 22mm So, masih universal, kalian bebas ganti Terus, gue langsung menuju ke rotating bezel Kalian pasti penasaran kan Rotating bezel-nya ini ada aksen warna rose gold di edge-nya ya Dan ini modelnya coin edge Ya, biasanya yang kayak gini namanya coin edge rotating bezel Tapi insert-nya yang biasanya ini alloy Kabarnya sih untuk khusus Spinnaker Hull Diver ini Insert rotating bezel-nya ini bahannya ceramic Dengan matte finish Terus, gak cuma itu aja Di sini marker-markernya itu Marker yang ada di insert bezel-nya ini Full Lumi Bride Jadi, atau loom ya Jadi, sebetulnya ini semua nyala semua bezel-nya ya Terus, untuk markernya sendiri Klasik ya modelnya Dan untuk back case-nya sendiri Yang biasanya exhibition Atau mungkin transparent Sekarang juga udah close ya Lebih rapat Dan ini ada tulisan Hull di sini Dan untuk water resist-nya Ini juga berbeda dibanding yang lain Biasanya water resist-nya Kalau yang lain-lain itu Kalau Spinnaker biasanya mungkin ada yang 150 Ada yang 200 Nah, khusus Hull Diver ini Dia water resist-nya 300 meter atau 30 ATM ya Pressure-nya segitu Dan untuk screw down crown Masih tetap ya Karena ini temanya Diver Jadi, pasti crown-nya ngunci Jadi, kalian Aku ingetin saya lagi Setelah setting Jangan lupa crown-nya dikunci Jadi, supaya tetap kedap ya Dari air Untuk kacanya sendiri Dia udah menggunakan Sapphire Crystal Dome ya Jadi, dia agak cembung Walaupun gak cembung-cembung banget Tapi ini cembung Karena dia gak terlalu flat ya Terus, untuk movement Dia tetap menggunakan Movement Automatic Three Hands TMI NH35 Dan kalian pasti udah tahu ya Itu movement buatannya mana Kalian udah pasti tahu Dan udah ada fitur Hack and Winding Buat NH35 semuanya Oh ya, untuk varian yang gue pegang Ini namanya Officer Blue Blue-nya juga beda Dibanding jam yang udah ada ya Lebih deep Terus, rotating bezel-nya ini Warnanya lebih ke grey Tapi agak kebiruan ya Untuk di strap-nya sendiri Ini buckle bentuknya ya Jadi, sebetulnya lebih friendly user Yang cocok buat kalian Yang suka style casual Tapi, little bit ada elegant touch-nya dikit Karena, pull ini gue bilang Modelnya emang agak elegan sih Walaupun tongkrongannya diver ya Oh ya, untuk buat kalian yang Suka hunting Udah mau hunting Ini kodenya adalah SP508805 Buat varian yang Officer Blue ini Langsung aja Atau mungkin bisa cek di website kita Itu yang ketik SP5088 Atau ketik langsung Hull Diver Atau Hull aja With double L ya H-U-L-L Itu biasanya kalian udah muncul semua sih modelnya ya Oh ya, Hull ini punya beberapa varian warna ya Kebetulan yang disini yang gue pegang adalah Officer Blue Yang tadi gue bahas Sama yang ini adalah Taksido Black Ya Jadi ini mungkin Terlihat similar ya Atau sama Tapi sebetulnya beda Yang ini Taksido Black Yang ini Officer Blue Spesifikasinya Sama Cuma beda varian warna Dan ada dua varian warna lagi Yang kebetulan lagi gak on hands Dan cukup populer Itu namanya Alligator Green Sama Konyak Brown Nah Untuk varian warna yang mana Itu Tergantung selera kalian sih So Bagi yang mau berburu Langsung aja Main ke website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi juga Silahkan Langsung Silahkan berburu Ini aku rekomendasiin banget Buat kalian Terutama penggemar Spinnaker Hole Diver ini Cukup worth Buat di koleksi Untuk range harga Dengan spek kayak gini Around 3 million sih Hanya di sekitaran 3 jutaan Kalian udah bisa Bungkus Hole Diver ini Oke Gimana Keren kan Hole Diver Itu tadi Khusus aku rekomendasiin Buat kalian ya Hole Diver Dengan harga yang Cukup miring Dengan spek yang seperti itu Oh iya Buat kalian yang nunggu Event-event berikutnya Tetap jangan lupa Subscribe channel kita Klik like juga Dan Buat yang Punya saran Atau Buat yang direview berikutnya Kalian juga Silahkan komen Kita akan cek Pokoknya Review-review kita Akan kita buat Khusus buat kalian Dan untuk event-event Seperti giveaway Kita mungkin akan Adain rutin secara berkala ya Untuk kapan Kita bakal kasih tau kamu So makanya Tetap Jangan lupa subscribe Selalu Tonton Video-video kita Dan tunggu aja Event berikutnya Siapa tau kamu beruntung Oke Sekian dulu Review kali ini See you on the next video Bye Sampai jumpa Sampai jumpa